Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu mustahil gitu, Allah itu berkurang, apa yang Allah miliki itu tidak akan berkurang, Allah itu maha kaya, berdoa untuk diri sendiri berdoa untuk orang yang kita sayangi berdoa untuk orang yang menyayangi kita juga berdoa untuk negeri ini negeri Indonesia, semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang kemudian yang berdua golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah adalah Al Musafir Hakta Ya Raji orang yang sedang dalam perjalanan hingga ia kembali nah, telah menjadi tradisi di negeri kita ini negeri Indonesia, bahwa setiap menjelang akhir Ramadan itu mungkin saya ataupun kalian yang sedang menonton pasti gitu, bukan pasti mungkin, akan melaksanakan yang namanya mudik lembaran nah ketika mudik lembaran nanti, gunakanlah waktu saat kita sedang dalam perjalanan untuk banyak berdoa kepada Allah jangan kita gunakan hanya untuk main HP saja tapi kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah karena apa? karena doanya seorang musafir itu tadi kata Allah dan akan ditolak mustahil Allah tolak doanya kemudian yang ketiga golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah SWT adalah doanya orang yang terzolimi ini sangat berbahaya jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan kepada saudara kita kemudian saudara kita itu tidak terima saudara kita itu merasa terzolimi itu bahaya jangan sampai nanti saudara kita itu berdoa keburukan kepada kita nanti Allah hijabah kenapa? doanya orang yang terzolimi itu antara dirinya dengan Allah itu tidak ada hijab ketika hijab berdoa maka pasti Allah kabulkan oleh karena itu saudara-saudara sekalian mumpung kita masih hidup mumpung kita masih ada waktu kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dari sekarang jangan menunggu datangnya lebaran ini yang kebanyakan salah jangan menunggu datangnya lebaran karena apa? karena kita tidak tahu sampai kapan lagi sampai kapan kita akan hidup di dunia ini apakah kita lebaran nanti akan hidup? masih hidup? ataukah Allah sudah menyebut kita? Allah sudah memanggil kita? oleh karena itu saudara-saudara sekalian mohonlah maaf dari sekarang minta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita merasa kita itu pernah berbuat kezoliman kepadanya segeralah minta maaf kata Rasul itu manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum matimu maka kita harus manfaatkan waktu kita ini ketika hidup untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita berbuat kesalahan kepadanya jangan sampai nanti kita sudah meninggal kemudian kita belum meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi itu nanti balasannya akan di akhirat lebih berat lagi oke kemudian ada sesuatu yang bisa menjadi penghalang dari doa itu mungkin saudara-saudara bertanya saya sudah berdoa saya dulu sering berdoa ketika puasa tapi kenapa doa saya tidak dikabungkan saya dulu sedang berjalanan kemudian saya berdoa tapi sampai sekarang luas saya tidak dikabungkan itu hati-hati kita perlu mengoreksi diri kita apakah ada sesuatu yang menghalangi kita agar apakah ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga Allah tidak menginjabah doa kita ini perlu menjadi bahan perhatian kata Rasul itu Rasul itu pernah menceritakan seseorang yang menempuh perjalanan jauh kata Rasul itu menceritakan seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh rambutnya kusur penuh debu ia menandakan tangannya ke langit tapi kata Rasul makanan yang dimakannya adalah makanan haram minumannya adalah minumannya haram dan pakaian yang dipakainya adalah pakaian haram dan apa yang ada di dalam perutnya itu adalah makanan yang haram maka bagaimana mungkin kata Rasul permohonannya akan dikabulkan ini menjadi sebuah perhatian yang besar jangan sampai ada dari makanan kita rezeki kita yang kita dapatkan secara tidak halal karena itu akan berpengaruh besar kepada doa yang akan kita penjabatkan kepada Allah Allah akan menahan doa kita gitu ketika terdapat makanan dan minuman misalkan dan juga pakaian yang kita dapatkan secara tidak halal karena itu marilah kita bersihkan diri kita dari semua itu di bulan suci ini kita tingkatkan kualitas kita kepada Allah kita banyak memohon ampunan kepada Allah atas apa yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya kita memohon ampunan kepada Allah agar Allah memampuni kita dan tanamkanlah sebuah keyakinan pada diri kita itu bahwa ketika kita berdoa kepada Allah kita menandakan kedua tanah kita ke langit serai berdoa itu tanamkan dalam diri kita itu bahwa Allah itu akan menghijabat doa kita karena Allah itu mengikuti perasaan keambahnya ketika kita berfungsi kepada Allah Allah akan mengabulkan doa kita maka pasti Allah pun akan mengabulkan doa kita tapi sebaliknya kalau kita ragu kita tidak percaya kepada Allah bahwa Allah itu Allah kayaknya gak bakal mengabulkan doa kita nah itu hati-hatinya seperti itu karena Allah itu mengikuti perasaan keambahnya kalau ada yang berpikiran bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya ya pasti Allah tidak akan mengabulkan doanya saudara-saudara sekalian mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan penguzur makilah walah tanzur mankola lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf bila itu kekuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh